Terima kasih. Senang sekali kita bisa bertemu di sini. Hal-hal pertama adalah di sini dilayani terjemahan lisan, jadi Anda bisa menekan pada gambar bola dunia dan memilih jalur atau channel bahasa Anda. Jadi juga bahasa Inggris, Jerman, dan bahasa Indonesia bisa dipilih. Nama saya Andrea Steinge, dan saya bekerja di Humanitarian Action di Berlin, di pusatnya. Dan saya senang sekali untuk berada di sini dalam rangka program dekolonisasi bantuan. Dan saya juga berpengalaman bekerja di bidang-bidang lain. Dan sekarang saya bekerja di bantuan dan pembangunan humanitarism dan sebagainya. Dan saya senang kita bertemu untuk sesi yang istimewa pada hari ini. Dan ini yang ketiga pertemuan dalam rangka program dekolonisasi bantuan ini. dan itu diorganisasi oleh organisasi mediko dan berbagai pihak yang ikut dalam sistem bantuan dan pembangunan di bidang... Dan nanti ada kemungkinan Anda bisa juga mendengarnya ulang apa yang dibicarakan di sini, jadi direkam. Dan Anda juga bisa mendengar ulang sesi-sesi yang lain. Terakhir, kita bicara tentang kebun sang tuan dan hubungan dengan dikolonisasi. Dan juga ada chat-set yang diumumkan. Dan sekarang kita meneruskan dengan sesi hari ini. Judulnya adalah Niat Baiknya Sang Tuan dan rangkaian bantuan yang peri kemanusiaan yang baru, tapi belum mencukupi. Memang kita merasakan gedung atau rumah humanitarisme sedang membakar, tapi ada skandal-skandal yang mempengaruhi. Dan usaha untuk mendekolonisasi sektor humanitarisme, ada berbagai hal yang nanti kita akan bicarakan. Dan juga dibahasakan hal-hal yang berkaitan dengan cara kita bertindak. Dan ada berbagai krisis humanitarisme yang terjadi di dunia. Dan humanitarisme dan bantuan kemanusiaannya juga bisa dikritik. Dan ada berbagai hal yang tidak bisa dikontrol lagi karena dikuasai oleh struktur kolonisasi. Dan bagaimana, dan kita membahas bagaimana sektor-sektor itu bisa menjadi di dekolonisasi. Dan apa itu dekolonisasi? Apakah sesuatu hal yang bersifat praktik atau struktur atau bagaimana? Kira-kira 10 tahun yang lalu saya mulai menyusun tesis disertasi saya dan saya menangani masalah itu berkaitan dengan institusi di Amerika dan Amerika Selatan. Dan ternyata di sana juga sudah dibahas di kolonisasi bantuan itu. Jadi dari sudut sana saya mulai melihat di kolonisasi. Bahwa di kolonisasi itu tidak suatu hal yang bisa dimasukkan dalam berbagai bab-bab dalam tesis disertasi saja. Tapi itu hal yang harus dipikirkan dalam kaitan kita memikirkan banyak hal dan banyak isu. Jadi juga itu membantu untuk hal-hal yang bersifat naratif. Dan saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Taman Aludat, seorang doktor yang bekerja di organisasi Medesan Sans Frontier. Dan beliau adalah presiden dari MSF di Belanda. Dan juga mewakili beberapa posisi lain. Dan beliau sangat terlibat dalam diskusi di kolonisasi. Dan juga dulu kita sering bertukar pikiran dalam kaitan tema ini. Ada satu petunjuk yang saya ingin sampaikan sebelum saya serahkan kepada Saudara Taman Aludat. Tentang format sesi ini, ini merupakan format fishbowl. Jadi kita sangat mengharapkan diskusi nanti. Jadi ini diberikan input dari Saudara Taman Aludat. Dan kemudian kalau Anda ingin mengomentari atau menyampaikan pendapat, silakan tekan tanda tangan yang diangkat. Dan kemudian para moderator di latar belakang akan memberi kesempatan kepada Anda melalui video atau melalui audio untuk Anda bisa bicara, untuk ikut serta dalam diskusi nanti. Jadi kita tidak ingin mengadakan presentasi yang bersifat frontal, tapi kita ingin supaya semua bisa berpartisipasi. Dan saya juga harus mengingatkan diri dan Anda semua yang ikut bicara untuk tidak bicara terlalu cepat. Supaya semua bisa mendengar dan mengerti. Kita termasuk para penerjemah bisa mengikuti pembicaraan Anda. Supaya semua bisa mengikuti diskusi dalam semua bahasa. Jadi saya menyerahkan kepada Saudara Taman. Terima kasih banyak untuk pembukaan acara ini. Bagi saya merupakan kehormatan besar saya bisa hadir pada hari ini. Pertama, saya ingin mulai dengan beberapa tesis. Jadi ketegangan antara sektor perikemanusiaan dan organisasi medisansom fontia, dokter-dokter tanpa batas. Jadi pembicaraan yang terjadi di luar mainstream sangat jelas bahwa itu sulit untuk berperan secara jelas. Jadi pada hari ini saya bicara sebagai orang pribadi sendiri tidak mewakili organisasi. Jadi satu tesis adalah untuk tidak terjadi masalah. Sejak 22 tahun saya bekerja di sektor kemanusiaan atau prikemanusiaan. Dan sebagian besar masalah yang kita bicarakan hari ini, selama 10 tahun saya bekerja di organisasi Palang Merah dan organisasi MSF. Saya tidak melihat masalah-masalah yang kita bicarakan di sini. Dulu saya memandang semua itu dari sudut pandang lain sekali. Dan tentang yang menjadi kesimpulan dari sesi-sesi yang sebelumnya, hal-hal yang menjadi masalah dalam konteks ini. Sejarah kolektif kita juga terjadi pembicaraan tentang kolonisasi dan dekolonisasi dan sebagai moderator atau sebagai kekuatan yang menjadi moderator. Juga terkait struktur dunia dan juga akibat-akibat terhadap dunia dari susunan struktur yang ada. Jadi itu membawakan kita ke dua tema. Pertama, pertanyaannya apa yang kita harus lakukan sekarang? Apakah kita bisa melakukan dikonstruksi dari sistem patriarkalis itu? Dan yang berasal dari hegemoni kolonial. Tapi itu bukan pertanyaan yang baru. Sudah Rosa Luxemburg dulu, tahun 1899, ia sudah mengajukan pertanyaan itu. Jadi, spirit dari kompromis, ia berusaha dengan reformasi, idei reformasi untuk merubah situasinya. Jadi, diusahakan untuk memecahkan kapitalisme supaya bisa dimungkinkan dibangun perubahan. Jadi, memang ada rencana dulu supaya sistem yang berada dikonstruksi. Jadi, ada satu masalah yang kita hadapi. Saya rasa baik secara moral, maupun secara physik kita bisa merubah itu dari dalam. Dan kita tidak bisa menekan tembol merah untuk memperhintikan semua itu. Oleh karena jutaan miliar manusia yang mendapatkan bantuan dan pertolongan. Jadi, kalau secara tiba-tiba semua itu diperhintikan, itu bisa menimbulkan masalah dan itu tidak efisien. Dan saya melihat kita bekerja di banyak sudut dunia di mana sistem kesehatan dan layanan kesehatan sangat sulit. Dan di sana kita banyak membantu banyak pasien. Saya sendiri juga ikut di dalamnya. Kita tidak berada dalam posisi itu bisa diterima bantuan itu diberhintikan tahun depan. Itu tidak mungkin. Tapi kita harus merubah sistemnya secara keseluruhan. Dan itu memang ada masalah dari segi moral. Kalau kita bicara tentang sistem kolonial, sudah jelas bahwa itu mengakibatkan berbagai kerusakan. Tapi itu juga bisa ada efek positif. Bagaimana kita menangani hal itu? Apakah bagaimana dan jawaban optimis dan mungkin tidak realis bahwa sistem itu harus direformasikan. Orang yang sudah cukup lama bekerja di dalam sistem-sistem yang ada, kita ketahui bahwa sudah ada usaha seperti itu sejak lama. Dan juga secara global dibicarakan tentang bagaimana cara menyadarkan struktur-struktur kekuasaan. Dan sekarang kita delapan tahun sesudah suatu diskusi kita bahwa untuk memecahkan sistem kekuasaan itu tidak terjadi. Ada banyak manusia yang memerlukan bantuan, tapi mereka tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh negara-negara yang berkuasa di Barat, Mereka tidak menyerahkan kekuasaan mereka. Agenda lokalisasi hal-hal itu, ada berbagai ide dan pemikiran tentang hal itu. Secara teori, ada beberapa solusi yang dipikirkan, tapi apakah itu bisa dijalankan secara nyata? Sudah sejak beberapa tahun ada usulan untuk memberi penjelasan dan laporan tentang apa yang dilakukan secara terbuka. dan beberapa laporan dan usulan itu kedengaran sangat baik, tapi secara nyata itu sulit dijalankan. Dan juga bisa dibicarakan tentang sumbangan yang dinilai baik. generasi yang lebih muda, yang bertanggung jawab untuk bantuan misalnya di Inggris, mereka usahakan mengaitkan itu dengan perjanjian perdagangan antara negara. Jadi misalnya deportasi pengungsi, pengungsi yang berkualifikasi, dan pihak politik kanan yang xenofobik itu harus dilawan. Jadi sistem kekuasaan yang diimplementasikan oleh pihak yang berkuasa, jadi mereka kiranya selalu berusaha untuk mempertahankan posisi mereka. Jadi ada ketidaksesuaian antara berbagai hal. Jadi sistem itu tidak bisa ditransformasi secara langsung, tapi harus dinilai dan harus diubah secara mendasar. Saya ingin bicara tentang hal-hal yang secara nyata kita bisa laksanakan. Kalau kita bicarakan di kolonisasi bantuan, ada masalah yang kita hadapi. di kolonisasi, memang ada suatu antagonis yang jelas. Ada suatu gambar atau sasaran yang jelas yang ingin dicapai. Jadi ada ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Dan itu merupakan kesulitkan. Tak kenyang tahun 2012, dalam satu tulisan mengungkapkan tentang dekolonisasi, ada satu metafor yang digunakan. Dia menulis, manusia dari Amerika Utara atau dari Turtle Island, mereka mengomentari hal itu. Jadi istilah dekolonisasi itu digunakan, itu selalu dikaitkan dengan sistem penindasan. Jadi orang yang dirampas tanah atau budaya dihilangkan. Jadi dekolonisasi itu di nilai lain. Jadi itu hanya satu aspek dari dekolonisasi. Jadi cara pandang itu berasal dari kolonisasi tentang sistem pemukiman dan pemindahan manusia. manusia yang masih menderita kolonisasi tentang orang dipindahkan dan masalah tanah. dan bagaimana cara bisa menghasilkan dekolonisasi. Dan negara-negara yang di dekolonisasi melalui tentara yang menghilangkan kekuasaan kolonial. ada beberapa akibat yang berbeda-beda. Tuga neoliberalisme yang ada tulisan dari presiden yang dulu di salah satu negara di Amerika Selatan. Jadi situasi kekuasaan yang tetap berlangsung dari dulu. dan juga di dalam organisasi-organisasi multilateral. Dan mereka masih tetap ingin menjalani dominansinya. Jadi kita bicarakan semua hal yang ada kaitan dengan kita sebagai organisasi yang menyediakan bantuan. Jadi kita tidak hanya melihat manusia secara pribadi. Dan kita menggunakan posisi di dalam sistem humanitarisme itu. Dan itu terpengaruhi secara epistemologis. dan apa yang harus diusahakan juga di dunia dan terutama di bagian dunia utara. dan semua diputuskan di Amerika Utara dan juga dari ibu-ibu kota di Eropa. Jadi itu merupakan satu kontinuitas dari sistem kolonial dalam sistem bantuan. dan juga sistem tidak perfect di dalam sistem demokrasi yang menyangkut hak asasi manusia yang digunakan sebagai nilai penting yang berasal dari budaya-budaya di Barat dan negara industri itu. dan bantuan-bantuan moneter itu yang hanya menerima berbagai hal tertentu. Jadi di nilai sebetulnya ada manusia dan pihak yang lebih berhak menerima bantuan. dan yang satu pihak berhak memberikan bantuan dan pihak lain yang berhak menerima. Daripada pihak yang menerima bantuan bisa memilih dan menentukan sendiri bantuan dan jenis bantuan mereka membutuhkan. Jadi itu juga sebetulnya dibilang secara imperatif atau panggilan kemanusiaan untuk menyelamatkan hidup secara biologi. Jadi orang yang menerima bantuan dan ada pihak yang memberikan bantuan. Jadi tidak dipikirkan faktor geografis, biologis dan sebagainya. Jadi misalnya kita memberikan bantuan terhadap ibu-ibu, tapi kita tidak membantu para laki-laki. Misalnya dengan begitu kita mengurangi semangat kerja dan semangat mengatasi masalahnya. Dan mereka itu juga hilang akan kemungkinan untuk mengambil keputusan sendiri atas masalahnya sendiri. Dan poin kedua adalah bahwa kita mengambil alih untuk keputusan siapa yang boleh hidup dan siapa tidak. Ada siapa yang didukung dan siapa tidak. Itu juga satu masalah yang terjadi juga sesudah ada orang-orang yang dikeluarkan dari konteksnya. Dan dengan demikian, yang satu itu menentukan, yang di utara menentukan siapa yang mendapat bantuan dan siapa tidak. Misalnya di bagian kedokteran, dikatakan bahwa rumah sakit yang ada di barat itu menjadi semacam contoh yang paling baik, yang bisa, atau yang digambarkan bagaimana mendapat bantuan dan bagaimana itu dilakukan. Dalam kerangka itu, kita beranggapan bahwa instrumen yang ditentukan juga, pihak yang ditentukan juga kita. Dan kita menganggapnya itu di luar politik keputusan itu. Dan kita menerima dalam kerangka itu bahwa hal-hal memutuskan itu hanya di pihak kita. Kami menyelamatkan nyawa, tapi manusia itu dikirimkan kembali dan dibiarkan dalam situasi penderitaan. Misalnya dengan konflik yang baru atau konflik lain dalam hal humanitarisme, kita bisa membedakan bahwa kemiskinan harus dientaskan, harus direduksi. Itu juga akan mendukung kerja di bidang kesehatan. Apabila diabetes di anak-anak itu memang sering sekali ada hal-hal yang tidak dilihat oleh kita. Misalnya itu kita hanya melihatnya sebagai simptom diabetes. Dan kalau kita pakai insulin, kita juga harus melihat bahwa di deras itu tidak ada kulkas untuk mendinginkan obat itu. Itu juga satu masalah. Jadi dalam hal dekolonisasi, bantuan pembangunan dan kemanusiaan, kita harus lihat bahwa masalah itu cukup rumit. Dan ada banyak aspek humanitarisme. Tidak hanya dipengaruhi oleh aktitude atau sikap kolonial dan patriasal. Dan itu memang menjadi satu ciri yang khas dan tidak bisa diatasi. Jadi yang diperlukan adalah bentuk humanitarisme yang berdasarkan solidaritas. Dengan melihat struktur politik, ekonomi, sosial. Dan atas dasar itu kita harus memberikan bantuan. Dan kita juga harus mendukung posisi keputusan di pihak penerima bantuan. Bahwa hal-hal tidak diputuskan dan bahwa struktur kekuasaan dari atas ke bawah itu terus menerus dilanggankan. Memang, memang, sering sekali ada salah gunaan dari bantuan dalam hal rangka dekolonisasi. Misalnya, Frans Fanon membicarakan mengenai syahnya kekerasan. Tapi hal itu menurut saya tidak diperlukan pada saat ini. Yang penting itu bahwa pada pihak manusia diberikan hak untuk memutuskan sendiri. Dan itu harus menjadi kaedah kita. Dan menurut saya hal itu dan visi itu mungkin. Dan hal itu berarti mencapai satu reformasi yang melewati diskusi-diskusi yang ada sampai sekarang. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Dan saya mau membuka ruang untuk pertanyaan. Dan terima kasih untuk input ini dan ide ini. Dan saya sangat senang dan menantikan reaksi para peserta. bagaimana masalah yang digambarkan itu bisa dipecahkan. Dan bagaimana bantuan bisa dikembangkan. Dan apabila ada seorang yang mau memberikan input, mohon diklik ikon tangan. Dan kami akan mengundang Anda untuk ikut di dalam panel ini. Dan mohon ikut dalam diskusi. Karena kita secara kolektif harus mencari solusi. Oleh karena itu, saya mengundang semuanya untuk memberikan sumbangan aktif dan kontribusi untuk diskusi kita. Dan selama yang peserta ikut mengumpulkan ide dan memikir ulangnya, saya ingin mengatakan pertanyaan sebentar. Apa ide praktis? Ada beberapa organisasi kemanusiaan. Dan ada beberapa yang saya berkontak secara teratur. Dan ada juga fungsi. Dan sering sekali saya memikirkan bagaimana ada visi dan ide. dan bagaimana hal itu bisa di Realisasi dan diwujudkan. Memang ada pemikiran ulang mengenai strukturi yang ada. Yang memprikkan ruang untuk masing-masing pihak untuk perkomitmen. Tapi saya ingin mengatakan praktis bagaimana Reformasi itu bisa. yang bisa dijalankan dan orang bisa berkomitmen di situ. Pada dasarnya, saya peranggapan, saya memang, walaupun sudah hidup selama 20 tahun di konteks Inggris, Pemikiran saya masih tetap secara Arab dan berbahasa Arab. Dan hal itu selalu membawa saya bahwa satu hal yang sangat penting itu kemerdekaan, kebebasan, emansipasi. Tapi hal itu tidak menjadi jawaban atas masalah yang ada. Memang tidak ada satu jalan untuk mengatasi situasi. Menurut saya komitmen kita tidak boleh berlangkah-langkah, tapi harus berkonteks. Kita harus melihat konteks setempat. Misalnya, ada seorang outsider yang datang yang belum, yang mengambil peran sebagai observer dan mengadakan kontak dengan para pengambil keputusan. Tapi hal itu secara praktis juga menimbulkan kesulitan. tetapi yang penting itu harusnya seorang yang datang dari luar, seorang outsider yang menilainya dan memberikan tanggapannya dan mengenai seluruh masyarakat. Tidak hanya melihat misalnya orang tua, tapi melihat seluruh konteks dan masyarakat dalam hubungannya. Dan orang itu bisa mungkin mengatakan apa yang bisa dikatakan. Saya sendiri juga sering dikonfrontasi dengan pertanyaan, apa yang bisa dibuat misalnya di bidang kesehatan. Memang harus dikatakan, apa yang kita bisa buat dan apa yang tidak bisa dibuat. Dan kalau hal itu ditanya, sering sekali, organisasi dari utara harus menjawab, oh, hal itu tidak bisa diwujudkan. Itu terlalu jauh. Jadi, hal itu mestinya di luar keharusan dan ketanggung jawab moral kita. Dan untuk memberikan hak, memutuskan atas nasib diri sendiri kepada orang, orang di tempat, itu yang bisa dikatakan, yang bisa dikatakan oleh untuk mencari seorang yang berkulit berwarna, yang dengan privilegi kecil, dan sekarang ini box ini memang sudah bisa, kotak itu sudah bisa disilangkan, itu sudah ada, jadi sesuai dengan program. Jadi, hal itu semacam marketing. Karena organisasi, seperti organisasi saya, juga harus pertahan dalam marketing organisasi bantuan. Tapi, aku kira sekarang juga ada orang yang ingin masuk ke dalam diskusi ini. Jadi, ada. terima kasih sudah Kamila ingin memberikan tanggapan. Terima kasih atas input yang sangat berkesan. Ada banyak yang bisa dibelajari oleh saya. Masih ada satu poin yang belum disoroti. Dengan konferensi iklim yang terakhir ini, memang di hati saya timbul pertanyaan. Apakah ada kemungkinan untuk menjalankan dekolonisasi bantuan dalam rangka komitmen mengatasi perubahan iklim dan krisis iklim? Dan memang ada negara-negara yang industri yang memberikan dana-dana untuk mengatasi masalah masalah dan krisis yang timbul di negara-negara pada umumnya selatan. Apakah konferensi iklim bisa juga memberikan satu sumbangan kehadap dekolonisasi. karena masalah itu kan kita harus mengatasi bersama. Terima kasih, Camilla. Memang ada banyak hal yang bisa dikatakan. Tama dari Andrea untuk awalnya. Karena hal itu juga berpengaruh pada masalah yang saya riset saya menurut perasaan saya bahwa dalam rangka kerusakan kerugian yang dialami mungkin ada satu jalan langkah pertama untuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Dan hal itu juga bisa dihubungkan dengan sejarah kolonial. Apabila saya dan kota saya dan negara saya memang ada banyak mobil dan hal itu juga memproduksi banyak karbon di dalam atmosfer dan hal itu mungkin akan memperjelas pandangan kita mengenai dampaknya di negara-negara lain. Itu mungkin bisa diterima dengan lebih gampang oleh warga negara di sini lebih jelas daripada apabila saya mengatakan anda warga negara negara utara itu adalah bagian dari satu system yang mengexploitasi negara-negara lain dan orang lain di slatan jadi misilnya harus melihat satu pendekatan yang lebih pragmatis dan praktis supaya setiap pihak mengerti bahwa hal perubahan juga sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Terima kasih Andrea. Itu memang sangat menarik. Ada beberapa hal yang saya bisa katakan atau saya tadi sudah mengatakan saya mengatakan bahwa bantuan dari luar kelihatan seperti tidak ada hubungan dengan politiknya. Itu satu masalah bahwa pemerintah dan kekuasaannya atas orang-orang itu memang juga disahkan jadi dalam kerangka yang lebih besar. di sebuah dunia di mana aktivisme perbuntuk extension extinction rebellion dan aktivisme klima iklim ya merip dengan gerakan antirasis yang dulu ada. Dan kita yang bekerja di dalam organisasi ini merasa bahwa kita itu di luar kita tapi semestinya kita melihat semuanya dan apabila kita memikirkan dampak perubahan iklim kita tidak bisa menghubunginya dengan kerja yang dilakukan oleh pihak lain. jadi di situ ada semacam pemisahan bagian-bagian di gerakan anti-kapitalist kalau mau dikatakan begitu. Kalau kita yakin bahwa krisis-krisis perubahan iklim dilihat dilihat sebagai krisis kapitalisme itu memang juga satu gerakan yang politik dan tapi kita juga melihat bahwa itu di satu tingkat yang saling tinggi kepada kita diberikan izin untuk bergerak di sekian tempat atau memberikan bantuan jadi ada semacam humanitarisme hijau dan yang walaupun kita sudah bertahun-tahun melihat perubahan iklim tapi solusi yang diambil hingga kini hanya bahwa karbon harus direduksi mungkin itu tidak cukup kalau kita hanya mengurangi penggunaan kapal terbang misalnya oleh kita tapi menurut saya setiap gerakan yang aktif bahwa ada gerakan yang agresif yang juga menggunakan kekerasan yang beraksi dalam bentuk-bentuk berbeda itu memang tidak kebetulan bahwa korp akhir itu terjadi di Mesir tapi korp 27 itu di Skotlandia jadi tidak di tempat di mana orang menderita dan paling terkena oleh krisis perubahan iklim itu kan sudah satu hal yang jelas dan bisa dimengerti manusia itu menyampaikan dengan jalan apa yang harus dikehendaki oleh orang-orang lain itu satu tapi sebagai alternatif kita harus menjalankan satu pendekatan yang kolektif kita harus memberikan suara kepada pihak-pihak yang menderita dan apabila ada pembayaran reparasi itu berarti itu harus dibayar secara keseluruhan di seluruh dunia dan tidak hanya bisa diberikan kepada satu dua grup-grup itu tapi saya tidak terlalu banyak informasi mengenai model kompensasi untuk bisa memperdalam masalah itu dan apabila Anda juga ingin menyampaikan pendapat ada pertanyaan di chat ada seorang yang pertanya mengenai kepemimpinan global mengenai kaedah-kaedah etis dan moral dan bagaimana visi setempat itu bisa diikut sertakan dan dimasukkan ke dalam tingkat pemikiran itu saya tidak melihat muka orang yang ikut dalam acara ini jadi saya tidak tahu apakah pembicaraan saya membosankan juga penggunaan secara paling ketat juga didasarkan pada pandangan dunia yang bersifat epistemologis Dusus Susanto seorang ahli filsafat dari Portugis dan kolega dari Argentina mereka mengajukan sebuah argumen mengatakan bahwa pengetahuan yang kita miliki masa sekarang itu bersifat universal alasannya itu berarti kita dunia barat dari segi kolonialisme berhasil mematikan menghilangkan pandangan dunia yang lain jadi pandangan dunia dan filsafat di Afrika Amerika Selatan dan sebagainya menghilangkan pengetahuan asli di daerah-daerah itu yang dikolonisasi jadi pengetahuan universal itu dikembangkan terus oleh orang tua yang berkulit putih jadi sekarang kita masih mendiskusikan tentang imperatif kategoris dari ahli filsafat Immanuel yang berkulit lebih baik jangan bohong itu lebih penting dibandingkan dengan menyelamatkan hidup seorang kawan jadi kita harus memikirkan etik positif yang bersifat individual saya rasa jika dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat negatif kalau misalnya membunuh seorang yang positif kita menyelamatkan dan bantu seseorang tapi itu tetap secara bersifat individual dan sangat menentukan dan tadi itu bisa disebutkan etika keadilan dari sudut pandan feminisme dan juga ada keitan dengan etika tanggungjawab untuk orang lain itu bisa di nih leis sebagi sifat feminin ada beberapa atau sebagian besan gerakan tidak bersifat feminin jadi imperatif tersebut tidak penting tapi rawatan dan memikirkan kepentingan manusia lain itu yang harus diutamakan dan dinilai tinggi juga ada etika yang tidak berasal dari Eropa Barat itu ada kaitan dengan masyarakat dan tidak secara individu dikembangkan itu bisa dilihat dari sudut pandang tradisi Arab dan negara-negara lain itu justru didominasi oleh filsafat Barat dan hal-hal itu sedang didiskusikan dan diusahakan untuk diubah saya rasa banyak hal yang bisa diubah misalnya terkait hak asasi manusia dan berarti manusia-manusia yang melawan humanitisme yang berasal dari Barat jadi harus dipertanyakan dari yang melawan posisi lama itu dan juga secara buta tidak mungkin hal-hal itu bisa yang lama itu bisa dibela jadi harus dilihat aktivisme berdasarkan etika lain yang tidak bersifat universal tapi yang juga tidak relativistis jadi kita meneruskan pikiran itu dan coba kita melihat pertanyaan lain sering saya pikir apakah humanitarisme dan para aktivis itu sudah menggunakan semua kemungkinan yang tersedia oleh dasar hukum kemanusiaan dan apakah ada alternatif alternatif kita juga memikirkan hal itu berkaitan dengan hukum bangsa bangsa dan terkait perubahan iklim jadi semua orang punya hak jadi orang harus memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber sumber alam dan sebagainya sendiri dan itu harus menjadi bagian dari humanitarisme dan juga tanggung jawab dalam kaitan krisis iklim dan masalah etika dan etos tadi kamu sudah mengatakan meninggung hal itu secara tidak langsung dan saya rasa memang secara implisit kamu juga ikut memikirkan hal itu bahwa dunia barat itu yang berarti bahwa humanitarisme harus begitu dan kalau itu tidak benar proses dan jalan yang sebenarnya yang bisa dijalankan secara bersama-sama untuk menghasilkan penilaian lain untuk proses-proses yang ada sementara tidak dilihat dan apa yang bisa menjadi prinsip dan etika baru saya tidak ingin menjawab itu secara umum secara generalistis tidak bisa dikatakan bahwa ide-ide yang sampaikan semua salah dan juga hal-hal yang ditulis oleh organisasi palang merah dan juga dalam rapat umum dari organisasi itu juga didiskusikan netralitas dan hak asasi manusia netralitas ya sebetulnya tidak ada dasar memang telah diakui secara umum yang bahwa ada prinsip-prinsip yang dari dulu sudah dijalankan tapi sebetulnya tidak ada nilai untuk tidak berpihak itu menjadi dasar sistem humanitarisme jadi dihubungi orang hanya karena mereka butuhkan bantuan jadi itu menggeserkan menuju sudut pandang orang yang memerlukan bantuan daripada selalu melihat sudut pandang dari pihak manusia yang memberikan bantuan kalau masa sekarang kita melihat bagaimana prinsip-prinsip yang dulu disusun bagaimana harus dinilai masa sekarang jadi itu harus perubahan sebagai itu harus menjadi bagian dari proses pembaruan jadi harus dinilai dipikirkan secara kritis dan penjelasan harus dibuat lebih luas juga karta-karta MSF dalam sejarahnya diubah terus dan itu pasti akan berlangsung sampai masa depan seterusnya jadi karta MSF tahun 71 mulai diadakan tapi belum dimasukkan hak dari pihak manusia yang memerlukan yang memerlukan bantuan jadi semua itu terlalu dimanaj jadi selalu dibentuk satu komite dan selalu komite-komite yang memimpin dan mengambil keputusan sejarahnya satu lelujuan bahwa keledai sebetulnya itu kuda yang diciptakan oleh satu komite itu tidak hal yang bersifat revolusioner sejarahnya seharusnya diakui juga kesalah-kesalahan yang dibuat dalam sejarahnya juga dalam konteks geografis dan konteks lain jadi kita harus usahakan untuk merubah cara-cara yang baru untuk masa depan saya rasa masih ada tiga pertanyaan mungkin kita bisa mengundang untuk bicara ada dua pertanyaan saya terima dua pertanyaan selama pembicaraan tadi saya membacakan Uta ingin bicara kembali kepada ketidaksesuaian yang dalam seluruh konsep yang kita lihat di bidang itu dan apakah kenyataan bahwa kita sudah memberikan bantuan sudah menunjukkan ketidaksesuaian apakah ada pendekatan secara partisitif dan apakah struktur-struktur itu justru diperburuk atau itu sudah merupakan satu langkah keluar apa yang diminta secara lokal bantuan mereka yang mana yang diharapkan dan apakah ada apakah ada dasar moral yang bisa menjadi dasar diskusi dan saling pengertian ya pertama jadi harus diadakan suatu agensi untuk membantu masalah dengan itu bahwa kita memberikan batuan dan satu agensi dan kita menerima tanggungjawabnya untuk dirinya sendiri dengan ada organisasi atau agensi dan kita selalu bicara tentang komunitas tapi negara yang menerima bantuan sudah ada banyak struktur yang berbeda-beda jadi kita bicara dengan seorang manusia yang suka makanan Jerman tapi tidak berarti bahwa seseorang suka makanan Jerman atau bir karena satu negara terdiri dari banyak daerah dan manusia dan budaya lain jadi satu benua terdiri dari banyak negara dan budaya yang berbeda jadi kita tidak memberikan kepada pihak yang menerima bantuan tanggungjawab untuk dirinya sendiri jadi kita merebut identitas dan tanggungjawab itu tidak dibuat dengan niat buruk jadi kalau membuat satu laporan dalam bahasa Inggris jelas juga harus diterima feedback dalam bahasa Inggris dengan daftar Excel dan angka-angka keuangan dan konsep itu tentang faktor-faktor ekonomi memang ada dari dulu jadi kembali kepada diskusi bagaimana atas dasar mana bisa bergerak struktur-struktur kekuasaan itu harus dipecahkan ditiadakan dengan itu harus diberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih untuk memilih sendiri ada banyak ahli filsafat misalnya ada satu yang mengatakan politik biologis jadi pemerintah tubuh-tubuh manusia itu merupakan satu bagian politik dan juga ala politik psikologis jadi itu permintaan pada diri kita sendiri dan apa yang kita hasilkan dan itu mendominasikan tidak terhadap diri kita tapi itu berasal dari kita sendiri jadi dinamika itu juga kiranya mungkin dalam bantuan humanitarisme sebetulnya niatnya baik tapi ada banyak lapisan dan hal-hal yang sangat kompleks yang harus ikut dipertimbangkan mungkin hal-hal itu bisa agak dimengerti saya lihat kita sudah mendapat cukup banyak ide-ide baru dan itu menunjukkan bahwa hal-hal juga bisa dipandang dan ditangani dengan cara dan atas dasar pemikiran yang lain saya ingin mengundang untuk para pendengar dan peserta di sini ikut secara aktif tadi ini kan diskusi bersifat fishbowl tadi itu satu pendekatan atas dasar solidaritas jadi tiap pihak peserta anda bisa ikut serta dalam diskusi ini silakan tadi ada pertanyaan yang Dini sudah katakan dari pendekatan dari segi lokal bagaimana bisa menjamin konteks-konteks lokal isu itu bisa diutamakan dan yang sebetulnya hari ini juga saya ingin bahas itu ada kaitan dengan misalnya ide apa yang bisa menjadi solusi untuk pembangunan humanitair dan bantuannya bantuan humanitair mana yang harus menjadi pusat perhatian dan apakah bantuan dari diri sendiri itu lebih penting jadi komuniti kelompok-kelompok yang bisa secara mendiri menyelesaikan masalah tentu ada ketidaksesuaian secara besar dengan jadi yang memang sudah memegang kekuasaan menentukan jadi itu mungkin sudut pandang yang lebih harus diutamakan jadi bantuan bantuan bolak-balik mungkin itu bisa lebih dikembangkan dalam sistem humanitarian saya ingin bicarakan kembali yang tadi sudah dibahas mungkin ada masalah kalau ada satu komuniti ada kebutuhan yang tidak bersifat moral itu memang bisa menimbulkan masalah itu juga kita melihat di FDM mungkin itu terlalu jauh konteksnya ada beberapa pihak yang tidak melakukan hal itu jadi misalnya kalau organ genital perempuan dirusakin karena upacara bagaimana kita menghadapi hal-hal itu pada masa pandemi ada juga banyak kelompok di negara negara barat yang tidak ikut menerima vaksinasi ada beberapa alasan untuk itu jadi ada potensi kalau misalnya tidak menerima vaksinasi bisa mengakibatkan orang lain mengalami kerusakan atau kerugian jadi itu dinilai secara tidak berdasarkan moral tapi padahal orang mengambil keputusan untuk tidak divaksinasi tidak karena tidak ingin bermoral tapi ada banyak alasan lain dan juga ada pertanyaan kalau kita bisa usahakan mendapat pandangan yang lebih netral di satu dunia yang ideal jadi saya pikirkan dan bayangkan hal-hal dari saya bukan sebagai individu tapi selaku dokter apakah itu benar apakah itu atau saya menyuruh orang lain mencari kompromis apakah saya berhak mengatakan hal seperti itu apakah saya berhak tidak memberikan uang untuk membantu itu absurd tidak masuk di akal sama kalau dilakukan dengan sebuah komunitas kalau misalnya saya bisa membantu tetangga yang ingin membangun garasi untuk kendaraan mungkin saya bisa berikan peralatan sebagai individu karena dia memerlukan garasi dan kalau misalnya banjir di dalam garasi itu saya membantu tapi mungkin nanti dia juga datang membantu saya mungkin itu satu aspek dalam kaitan saling membantu bantuan secara bolak-balik jadi harus mengatasi hidup di dalam situasi sehingga kiranya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai kita membantu tetangga atau membantu hal lain secara moral kita melakukan itu oleh karena kita mengerti diri sendiri dalam komunitas global negara-negara barat menguasai vaksinasi misalnya banyak orang dalam waktu pandemi tidak ada akses pada vaksinasi dari banyak meninggal dan bagaimana kita membantu ada ahli filsafat yang mengatakan tentang menulis tentang postkolonialisme dan kita bicarakan tentang cara kerja praktik yang tidak dilakukan berdasarkan perikemanusiaan dan kita juga bisa memikirkan binatang-binatang kita juga harus ada perasaan untuk binatang jadi sulit sulit sekali bisa diterima kalau dibicarakan tentang keadilan dan keperimanusiaan global dan semua kematian dan penderitaan di dunia yang terjadi berasal dari struktur-struktur yang ada terlepas dari kemajuan yang sudah dihasilkan jadi apakah kita benar membantu atau kita membantu mempertahankan hal-hal itu terima kasih banyak untuk imajinasi tentang membantu tetangga dalam membangun garasi dan membantu sama-sama saya rasa ada dua para peserta yang ingin bicara dalam round fishbowl ini pertama yalah Lian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya ingin meneruskan apa yang Taman just said tapi saya akan berbicara dalam bahasa dan saya akan mencoba berlahan dalam bahasa saya ingin meneruskan apa yang Taman baru saja menjukan berkaitan dengan bagaimana masyarakat juga punya kekuatan sebagai sebuah negara dimana bantuan itu sangat sering datang di Indonesia untuk banyak alasan mulai dari konflik sosial kemudian bencana bencana alam terutama di daerah kami di Sulawesi Tengah bantuan terakhir bantuan kemanusiaan yang terakhir kali paling besar itu terjadi saat gempa dan likufaksi serta tsunami di Palu Sulawesi Tengah itu sebuah peristiwa yang sangat terkenal dan ada banyak sekali bantuan kemanusiaan yang datang untuk membantu membantu keadaan di Palu saat itu dan sekitarnya tapi dalam banyak hal saya ingin pertama-tama memulai bahwa kata bantuan itu sendiri sudah sangat problematik bagi orang Indonesia bahasa bantuan itu seringkali menempatkan bahwa posisi mereka yang menerima bantuan dengan mereka yang menerima bantuan dengan mereka yang memberikan bantuan itu seringkali tidak sejajar sehingga yang terjadi di lapangan itu adalah semacam ada sebuah keharusan untuk mengikuti standar termasuk mengikuti kultur yang ditawarkan oleh para penerima bantuan jadi masyarakat yang ada kemudian menjadi harus mengikuti kultur para pemberi bantuan dalam hal inilah sebenarnya pemberian pemberian bantuan itu dalam banyak peristiwa terutama di Sulawesi Tengah di tempat saya tinggal itu akan mengubah kultur masyarakat dia tidak hanya mengubah kultur masyarakat tetapi juga dia membuat masyarakat tergantung kepada bantuan ketika ada ketergantungan pada bantuan maka kemudian masyarakat seperti yang tadi Taman barusan jelaskan kemudian melihat orang lain tidak sebagai manusia yang bisa ditolong atau yang bisa saling menolong tetapi kemudian ada semacam kompetisi terhadap upaya untuk mendapatkan bantuan itu sendiri pada beberapa titik ini bisa menjadi bahkan menjadi sebuah bisnis bantuan dan itu akan menjebak masyarakat yang berada di dalam posisi mereka untuk kemudian tidak lagi memperhatikan kultur yang ada di dalam diri mereka dan ketergantungan bantuan seperti ini pada akhirnya akan menyingkirkan kemampuan masyarakat untuk mengelola kondisi atau keadaan yang mereka saat itu sedang hadapi dalam hal ini saya ingin mau menyampaikan bahwa sebenarnya salah satu hal yang mungkin juga bisa dilakukan dalam konteks kita mau dekolonialize aid atau dekolonizing aid atau melakukan dekolonisasi bantuan itu adalah pertama-tama bukan bertanya ketika ada sebuah peristiwa terjadi bukan bertanya apa yang dibutuhkan sebenarnya tetapi belajar pertama-tama tentang bagaimana masyarakat lokal melakukan cara mereka untuk mengatasi keadaan mereka kalau tahapan ini sudah dilakukan jadi ketika mereka yang akan memberikan bantuan itu benar sudah mengetahui atau mempelajari bagaimana masyarakat punya tradisi atau masyarakat punya kekuatan dalam mengatasi keadaan mereka maka mereka kemudian bisa berfungsi untuk menguatkan apa yang sudah ada atau apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat di Indonesia termasuk di daerah saya ada satu kata yang biasanya menjadi kata kunci dalam konteks saling membantu atau saling memberikan bantuan tidak ada hubungan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan yang terjadi adalah saling membantu dalam bahasa Indonesia prinsip ini disebut dengan gotong royong dalam bahasa lokal saya prinsip ini disebut makaroso atau maintaining each other so posisinya itu adalah saling memberikan bantuan dalam hal ini kemudian pada akhirnya dia akan berdampak pada bagaimana orang tidak dilihat hanya sebagai korban dari sebuah peristiwa tapi mereka dilihat sebagai seorang penyintas atau survivor dari sebuah peristiwa sebagai orang yang survive maka mereka kemudian bisa memahami keadaan yang sangat sulit ini untuk kemudian bisa saling membantu kalau mau bicara tentang praktikal way untuk melakukan ini kami kebetulan melakukannya pada saat gempa liquefaksi dan juga tsunami di palu pada saat banyak sekali bantuan datang memberikan banyak makanan selimut dan seterusnya sehingga membuat orang-orang di pengungsian menadahkan tangan so it's only asking food asking aids and things like that Tuan apa yang kami lakukan adalah membuka dapur umum dapur umum bersama dimana masyarakat mengelola makanan bersama-sama dan sumber makanan itu berasal dari kebun berasal dari tanaman berasal dari wilayah yang ada di sekitar mereka dalam konteks inilah kemudian mereka bisa dikuatkan posisinya seperti itu saya rasa ini catatan dari saya yang mungkin bisa bisa memberikan kontribusi terhadap bagaimana dalam konteks sebagai orang yang seringkali menerima bantuan kami ingin juga berpartisipasi mengubah cara ini terima kasih thank you so much for putting your question and your comment and kind of enriching our discussion before terima kasih dia lian untuk input dia yang memperkaya diskusi ini sebelum taman jawab saya juga mau mengundang emma untuk ikut serta dan kita bisa meneruskan diskusi ini misalnya masih 10-20 menit terima kasih atas kesempatan oleh berbicara di sini pertanyaan saya di luar apa yang tadi dibicarakan yang menurut saya jauh lebih penting daripada yang saya mau tanyakan yang saya mau tanyakan adalah satu hal yang sangat praktis waktu saya berpraktik di sebuah LSM saya lihat bahwa ada barier bahasa antara orang di tempat dan orang orang yang datang dari luar dari AS dalam kasus ini dan dalam konteks dekolonisasi bantuan saya anggap itu bagaimana barier bahasa itu bisa diatasi terima kasih bagi taman lima minit saya ingin lian itu memang mengatakan sesuatu yang sangat penting saya memang sudah bekerja sama dengan kolega Indonesia di Aceh sesudah tsunami dan itu satu pengalaman yang sangat memberikan hal-hal baru bagi saya satu topok topik yang isu yang dibicarakan dan saya ada di satu tempat desa dan saya kompleks kami di sekolah desa itu tapi di sekolah itu tidak ada toilet dan orang menggunakan pakai kantong plastik dan itu dibuang dan kami bertanya kenapa tidak ada toilet tapi jawabannya kami tidak mau bahwa orang-orang itu mengakar di sini dan kami mau bahwa mereka kembali ke tempat asalnya dan kami memang harus banyak bertanya hal-hal yang sangat nyata dan jelas bagi orang-orang di tempat sedangkan tsunami itu mengubah situasi dan tanah dan semuanya saya datang dari Irak dimana negeri itu yang sangat penting tapi di tanah dan di Aceh itu memang ada masalahnya bahwa mereka tidak tahu tanah itu kepunyaan siapa dan dimana tempat tapi kolektif humanitair itu memang memaksa mereka untuk pulang ke derahnya yang tidak bisa dibagi tanahnya itu satu paksaan yang berupa kolonialisme saya harap bahwa kita bisa berhenti dengan tindakan yang salah itu kita harus mengerti kehendak orang-orang setempat setiap orang itu tahu mereka tidak perlu organisasi humanitair atau kemanusiaan untuk dikatakan apa yang diperlukan dan diputahkan tapi jangan dengan paternalisme dan mentalitas bahwa orang dari luar yang datang dari utara itu lebih tahu daripada orang setempat dan kita kami selalu dari membuat di organisasi kami kami harus melihat bahwa kami harus memberikan sesuatu yang diputuhkan dan dikehendaki oleh orang setempat dalam batas tertentu itu membawa saya kepertanyaan Emma mengenai barir bahasa apabila seorang bekerja humanitair pergi ke Afrika Barat berarti harus bisa berbahasa Perancis kalau pergi ke daerah Arab berarti harus bisa berbahasa Arab pada awal pandemi saya mau mengambil satu tahun yang bekerja di Syria dan saya mau membantu dari negeri Swiss tapi memang dikatakan bahwa bahasa Perancis saya kurang saya tidak bisa bantu di situ dan itu dikatakan oleh seorang yang bekerja di Syria tanpa bisa bahasa Arab kepada saya jadi kami harus sangat sadar akan diskrepansi yang ada dalam persepsi memang itu tidak ada niat buruk tapi memang kita semua memang sudah dikondisikan untuk mengambil alih rasangka yang ada di dalam sistem partisipasi itu memang sangat tergantung dari tingkah laku kita di tempat kalau kita melihat cara pengobatan tradisional dan ada banyak hal yang bisa di lihat oleh kita untuk di men bekerja kan di sini ya terima kasih saya ingin menggunakan kesempatan untuk memberikan satu statement akhir dan karena saya sebagai moderator saya juga ingin menambah satu poin yang tambahan terkait pikiran bahwa bantuan kemanusiaan harus tahu dan harus belajar mengenai konteksnya dan hal itu juga berarti harus tahu bahasa tapi saya juga itu hanya satu sisi dari medali dan bekerja kemanusiaan juga harus ada kesadaran yang lebih jelas mengenai sistem mereka sendiri harus tahu bagaimana sistem itu berfungsi bagaimana kekuatannya dan apa kelemahan dan itu juga akan membantu untuk mengerti orang lain misalnya di Haiti di mana ada orang yang tidak mau ada pengobatan cholera karena pengalaman buruk dengan bantuan kemanusiaan yang merugikan mereka jadi kita harus melihat diri kita sendiri dan pihak lain itu bisa jadi dasar untuk satu pemahaman bersama dan juga pemahaman kita mengenai masyarakat yang mau diberikan bantuan dan ada seorang pemikir dari Amerika Latin yang menulis mengenai poin titik nol bahwa saya kira pekerja kemanusiaan itu melihat diri sendiri sebagai satu halaman yang tidak tertulis dan mereka tidak sadar akan latar belakang mereka sendiri dan apa yang mereka mengalami itu tidak ada hubungan dengan konteks-konteks bantuan setempat jadi kita harus lebih sadar mengenai struktur dan secara hubungan kami kita semua sebelum saya memberikan kata kepada taman saya ingin mengatakan terima kasih kepada semuanya bagi peserta dan semua pembawa ide dan saya juga berterima kasih bahwa taman diberikan platform di sini dan saya ingin memberitahu mengenai apakah merusakkan jendela di rumah sangtuang itu pasti satu tema yang melanjut diskusi ini dan sekali lagi untuk Taman saya sebentar saja saya kira bahwa kita harus memikirkan ulang diri sendiri bagaimana kita melihat diri sendiri apa yang kita buat kita menyelamatkan nyawa nyawa dan orang di dalam situasi penderitaan yang akutan dalam situasi darurat dan kalau kita bisa berbuat itu di tempat yang dekat dengan kita itu memang baik tapi kalau kita melakukannya dalam sistem transnasional kita juga harus mengikat sertakan semuanya dan kita bisa menjadi tangan kiri negara dan satu sistem eksploitasi atau kita bisa bekerja dari bawah dan melihat kelemahan sistem kita sendiri dan memperbaikinya dan saya sadar bahwa diskusi ini akan timbul terus menerus dan saya kadangkala ditanyai apakah diskusi itu berulang tapi saya mengatakan kita harus meneruskan diskusi ini karena apabila kita tidak meneruskan kerja dan diskusi ini kerja ini akan diambil oleh pihak yang sama sekali tidak mau memikirkannya dan mempedulikannya dan untuk mengatasi masalah yang ada kita harus kerjasama kita harus bekerjasama itu yang dimaksud oleh Andrea satu kolaborasi terima kasih bahwa saya boleh di sini terima kasih kepada semuanya terima kasih